Jadi gini, pertama yang harus ditetahui, begitu pasien itu masuk kategori PDP, PDP itu dibuktikan dengan ronsen di paru-parunya, bergambaran radang paru-paru atau penemuni. Nah pada saat itulah yang bersangkutan sudah masuk di dalam tanggungan dari kementerian atau negara. Baik nanti hasil swabnya itu positif atau negatif, maka tetap ditanggung oleh negara. Itu yang menjadi persoalannya di situ. Jadi pihak rumah sakit sih benar memasukkan yang bersangkutan ke dalam anggaran pemerintah. Nah kalau kita melihat sebetulnya ini dari, kalau kita lihat baca atau kasusnya lah ya, sepertinya keluarga itu keberatan kalau pasien ini dianggap sebagai PDP. Nah ini sekarang kalau dijadikan PDP itu dianggap sebagai suatu AI, padahal kan tidak. Nantinya terbukti kalau seandainya negatif, pasil swabnya ya berarti dia bukan terkonfirmasi. COVID itu saja persoalannya. Tetap ditanggung oleh negara, baik dia hasilnya positif maupun negatif di PCR-nya. Baik, Pak ini kan gini yang menjadi pertanyaan masyarakat nih Pak. Sedangkan dari pasien ini dinyatakan dari PCR atau beberapa test rapid itu dinyatakan memang negatif. Tidak ada unsur positifnya. Nah ini kan dimasukkan ke anggaran negara. Jadi, memang dimasukkan? Iya, dimasukkan ke anggaran negara. Jadi setiap PDP itu memang seperti itu Pak ya? Setiap PDP, terlepas dia positif maupun negatif nantinya terbukti di PCR, itu ditanggung atau diklaim ke negara. Yang kita heran gini, kenapa negara menanggung lalu yang bersangkutan ingin membayar? Kan aneh saja gitu. Nah pihak rumah sakit, kita harus paham juga, dia tidak mau mengambil atau menarik anggaran ini karena nanti dia menyalahi. Begitu dia audit sama auditor, misalnya BPK atau KPK yang mengaudit. Kalau dia menarik, ini dia salah. Lebih salah dia. Makanya dia memutuskan pas ini adalah PDP yang kemudian terbukti swab-nya negatif. Nah dia tidak salah kalau dia mengklaimnya ke anggaran negara. Justru dia aman. Pak, pemahaman masyarakat Pak Orang kalau PDP itu berarti kan pernah berkontaminasi dengan? Oh tidak, salah itu. Gimana? Tidak, PDP itu kan belum pasti dia terkontaminasi dengan COVID. Nanti membuktikannya dengan apa? Dengan swab. Kalau hasil swab yang negatif, artinya dia tidak ada di badan dia itu virus. Kemungkinan penyebabnya adalah hal-hal lain. Karena kan pneumonia ini penyebabnya banyak. Nah di era pandemi seperti ini, Setiap gambaran ronsen yang memberi gambaran pneumonia, Biasanya dokter ditunjang dengan pemeriksaan lab lainnya seperti pemisahan darah dan lain-lain itu, Maka dokter membuat kesimpulan, sementara ini adalah PDP. Ini dokter juga enggak salah. Dasar menetapkan PDP itu ada dari hasil ronsen dan laboratorium. Baik, Pak. Ini yang saya juga masih belum paham, Pak. Kan kalau pasien, Pak, datang ke sana itu kan penyakit awalnya adalah kekurangan cairan. Dia tidak pernah pergi, tidak pernah kontak sama masyarakat umum. Keluarganya gimana? Apakah dia sendiri saja di rumah itu? Kalau dia sendiri saja di rumah tanpa interaksi dengan orang lain, ya iyalah. Sekarang ada keluarganya yang lain kan berinteraksi dengan orang. Lalu keluarganya itu kembali ke rumah juga berinteraksi dengan dia. Ini harus dipahami juga. Jangan mengaku-ngakunya hanya di rumah saja. Lalu dari mana saya kenal? Sedangkan kebanyakan kasus yang kita lihat ada cerita-cerita di luar itu memang benar. Dia di rumah saja selama pandemi ini, dia memesan makanan lewat GoFood, lewat itu kan delivery. Ternyata dia kenalnya dari delivery itu. Begitu, Pak. Pak, ini satu. Tadi oke, kalau memang itu adalah PDP. Dari Dinas Kesehatan, Pak, juga dari pemahaman kita ya. Kalau kena PDP biasanya kan dari Dinas Kesehatan atau mungkin dari rumah sakit biasanya datang ke sana. Dari mana asal pasien itu dapat penyakit? Kenapa ini tidak dilakukan, Pak? Maksudnya, ya kita melakukan PE. Kalau dia, PE kita ini berlaku kalau dia, apa namanya, kita kejar sumber penularan itu kalau dia positif. Kalau dia negatif ya kita tak kejar. Kemungkinan sebab lain. Penemuninya, kalau dia positif baru kita kejar. Dari mana dia sumber penularan dapat dari mana. Bisa orang-orang sekitarnya kita sweep. Karena dia negatif ya, keluarganya nggak kita sweep. Jadi kalau PDP itu bisa masyarakat, misalnya kayak cinta-cinta gini, bisa dikatakan PDP juga, Pak? Usternya sangit? Enggak. Saya ingatkan lagi ya, PDP itu, kalau dia di paru-parunya ada gejala, atau terlihat ronsennya itu ada pneumonia. Kalau gitu, Pak? Ya nggak bisa. Memang sudah ada gejala PDP-nya ya di situ, Pak? Ya tidak. Kita gini, kita masuk misalnya dengan keluhan lain ya, kayak kasusnya misalnya masuk dengan kekurangan cairan. Ya kan rumah sakit, prosedurnya sekarang kalau orang masuk, apalagi usia sudah tinggi. Jangan bisa tinggilah. Untuk screening semua kan, bisa pasien di ronsen, di periksa labor. Itu kan screening, apa namanya ya, setiap pasien itu harus dianggap seperti itu perlakuannya. Semua di screening. Walaupun tidak zaman pandemi pun, kalau orang masuk tetap di ronsen, di EKG, kalau memang usianya di atas 40, di EKG juga. Kemudian di periksa labor semua, darah, urin. Nah, nanti di sana baru ketemu penyakit-penyakit lain. Karena kita ini melihat penyakit itu kan harus holistik keseluruhan. Jadi kalau orang misalnya masuk dengan kekurangan cairan, masa kita nggak perisai yang lain-lain kan, nah itu ternyata di screening di EKG, di ronsen, di ronsen itulah terdapat gambaran darang peru-paru. Kalau memang keluarganya nggak masalah sih, bisa dibuka itu. Tinggal dibuka aja. Diperlihatkan ronsennya itu ke depan umum. Nah, akan nampak di sana gambarannya penumuni. Rumah sakit nggak akan berani, atau dokter nggak akan berani, atau gegabat mengatakan seorang itu PDP, tanpa gambaran radang paru-paru di ronsennya. Jadi pada intinya, seandainya pasien itu memang meminta, atau mungkin karena takut dibilang pasien PDP, dia meminta membayar itu jujur salah, Pak ya? Iya, nanti kami salah, atau pihak rumah sakit akan dipersalahkan. Sudah jelas ini PDP, kenapa? Diminta bayar. Nah, yang lucunya gini pasiennya ini, karena mungkin dia tak mau statusnya di PDP, karena dia kepingin membayar aja, dengan catatan tidak dimasukkan kategori PDP, yang nggak bisa. Karena itu begitu awal kasus ini muncul, rumah sakit itu sudah melaporkan kasus ini ke gugus tugas kota, dan kita sudah mencatat dia sebagai PDP, dan status PDP ini nggak akan bisa hilang. Gitu, Pak ya? Akan seterusnya PDP, cuma nanti akan ada catatan PDP-nya positif, atau negatif, tergantung hasil swear. Bagaimana dengan keluarganya, Pak? Apakah juga dipantau nggak pernah, Pak ya? Tidak, kan tadi bilang tadi. Kalau dia negatif, kita tidak melakukan swear ke anggota keluarga lain. Tapi kalau positif, kita pejar. Anggota keluarga yang lain itu, siapa yang membawa virus ini? Baik, mungkin dengan kita juga berita, memang sudah terbaca oleh masyarakat, apa yang mungkin ingin disampaikan ke masyarakat, seperti kasus-kasus seperti ini, Pak? Ya, jadi begini ya, kalau ini kemarin ada juga di tempat lain, itu yang tidak menerima, kalau keluarganya di PDP-kan. Malah pihak dinas kesehatan yang disalahkan. Jadi, untuk status PDP seorang pasien, itu yang menetapkan adalah dokter penanggung jawab di rumah sakit itu. Contoh, kalau pasiennya pasien kasus penyakit dalam, nah ini DPJP-nya tentu dokter penyakit dalam. Kalau kasus anak, DPJP-nya adalah dokter anak. Kalau dari awal sudah ketahuan gejala paru, maka DPJP-nya adalah dokter paru. Nanti akan di-raud bersama oleh tim, tim dokter lainnya yang sesuai dengan penyakit pasien ini. Nah, DPJP ini adalah dokter yang utama, dokter penanggung jawab pasien, DPJP. Nah, yang menentukan pasien ini PDP atau tidak, dari awal masuk, itulah DPJP-nya. Jadi, kalau DPJP sudah menetapkan dia sebagai PDP COVID, rumah sakit harus ikut. Jadi, tak bisa istilahnya memveto. Keputusan DPJP itu adalah mutlak. Makanya dokter juga akan sembarangan untuk menetapkan seorang itu menjadi statusnya PDP. Baik, satu lagi Pak, ini anggaran. Kemarin ada anggaran menyebutkan sekitar 27 juta. Sebenarnya yang mana? 27 atau 37 juta? Setiap satu PDP itu, Pak Anggara. Kalau kita nggak tahu itu, dia tergantung dari lama rawatan atau ada pemakaian ICU dan lain-lain. Kalau angka, itu bisa tidak seragam. Karena ke PDP ini ada yang diurauk hanya 5 hari, sudah ternyata terbukti dia tidak positif dan gejalanya sembuh tentu dipulangkan. Ada yang sampai berhari-hari, bahkan 30 hari, 40 hari pun PDP kita yang positif dan yang kita rawat sampai 40 hari lebih. Oke, baik. Baik, masyarakat tidak?